Karena berat juga sih kalau misalnya Nabi itu juga disandarkan pada sifat-sifat kelihu, salah, lalai, apalagi dosa ya, implikasinya besar sekali karena Kalau ada Nabi tapi pernah berbuat dosa, berbuat salah, lalai, dia tidak lagi tipologi ideal Sudah ada minusnya Iya jangan sampai jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Kali ini kita kembali lagi Sekarang saya bersama Kak Sabara Beliau ini saya kira teman-teman Sobat Renesan sudah lebih mengenalnya ya Karena video-video yang lain beliau seringkali menjadi narasumber kita Dan kali ini kita akan menyoal atau membahas Ini satu tema yang berkaitan dengan konsep keimanan kita Sebagai orang yang mendaku sebagai Orang yang beragama Orang beragama ya Oke siap 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 Terlepas apakah dia beragama A, beragama B, atau beragama C Dan saya kira tema ini Semua agama punya konsep Yakni kenabian Orang-orang yang dianggap Kuti Orang yang dianggap Disebut sebagai pembawa risalah Nah Saya ingin menulai pertanyaannya Dari Pertanyaan yang mungkin agak sepilet Tapi penting untuk dijawab sebenarnya Karena mungkin ya ada sebagian orang Atau Sobat Renesans yang Tidak pernah Mempersoalkan itu Diterima begitu saja dalam rukun iman Iya Percaya kepada Rasulullah Keberadaan Nabi-Nabi Iya keberadaan Nabi-Nabi Pertanyaannya simple Kita mulai dari pertanyaan seperti ini Mengapa Mesti ada sosok Nabi Di setiap agama pasti ada sosok seperti itu Mengapa sih itu Mesti ada Dan harus diyakini Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video-video sebelumnya kan Kita bahas tentang Bahas Tuhan dengan rasional Kemudian membahas tentang Keadilan Tuhan Dengan kedekaan rasional Ya Ya kalau kita percaya bahwa Secara fitrawi Manusia itu Melakukan proses evolusi Menuju Tuhan Ya Ada seluruh ini hadis atau apa Tapi sebenarnya gini Kalau tidak salah Pakatannya saya dinarik Ada tiga pertanyaan dasar Kalau kita bisa menemukan jawabannya itu Kita akan selamat Kita dari mana Kita ada di mana Dan kita akan Kemana Ya kan ada tiga pertanyaan Kita dari mana Kalau secara normatif kan Innalillahi wa inna ilahi roji'un Ya Dari Allah kembali ke Allah Itu kan secara normatif Ya Pertanyaan pertama itu Kita dari mana Ya Setelah konteksnya Kenapa kita Perlu memahami Ketuhanan Atau Tauhid Dalam dokter dan agama kita Secara Rasional Mema'rifati Allah Mema'rifatullah Dengan pendekatan Burhani sebagai Langkah awal Starting point Pertama Untuk memasuki Untuk menyusun Ini Keberagaman kita Kan gendernya Renaissance itu Beragama dengan rasional Ya Apa Gender atau apalah istilahnya Paradigma Paradigma Ciri khas Ciri khas Keberagaman yang Ketetekankan Ya Ketetekankan Nah Kemudian Berimplikasi pada Keadilan Kita juga bahas Tentang keadilan Tuhan Nah Tuhan Nah Ini sebenarnya Pembahasan kenabian Itu berada di Posisi Pertanyaan kedua Kita ada di mana Karena kita ada di mana Kita ya Kita hidup di dunia Kita hidup di dunia Terus So Kita butuh apa Ya kita butuh Petunjuk Kita butuh Keladannya Kita Manusia itu kan Kebenaran Kebaikan Keindahan Dasar manusia Manusia itu Pendambah kebenaran Pendambah kebaikan Pendambah keindahan Pendambah keadilan Pendambah kebahagiaan Itu kan Sebenarnya Konsep-konsep Fitrawi Sebenarnya Dalam diri manusia Bahwa pasti ingin Ingin mencapai kebenaran Ingin merasakan Kebahagiaan Ingin mengamalkan Kebaikan Ingin menikmati Keindahan Tidak sekedar Mencapai kesempurnaan Nah Ya untuk sampai itu kan Masa aja pengetahuan dulu Toh Ya kan Kalau Ya Pengetahuan itu kan menjadi Landasan dari semua Keyakinan Perbuatan Sehingga penting untuk Kita Elaborasi dalam Pendekatan pengetahuan Jadi manusia itu Pendambah kebenaran Berarti setiap itu Petunjuk Apakah akal tidak cukup Tuh Bisa Sekihanya Semua manusia Mampu Mengaktifkan Memaksimalkan Potensi Akalnya Iya Bisa Tapi kan pada Kenyataannya Pada kenyataannya Kan tidak seperti itu Secara potensial Semua manusia Dia bisa mencapai kebenaran Dengan Kemampuan akalnya Kan kalau di Salah satu Tradisi Kursafat Islam Kita kenal namanya Abu Bakar Ahrazi Ahrazi itu Meikini bahwa Ya dia kan Menolak Kenisikian Kenabian Karena dengan akalnya Manusia bisa sampai Kepada kebenaran Ya oke Oke Tapi kan pada faktanya Apakah semua orang Seperti itu Berapa orang Yang bisa seperti itu Jadi manusia Menisikian Manusia membutuhkan Petunjuk 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 itu ya Harus Adil Dari Sesamanya juga Sesupecies kita Sejenis Itu Orang-orang manusia juga Gitu loh Sehingga ketika dia akan Berbuat baiklah Kita bisa lihat Oh berbuat baik Yang dimaksud begini Contoh-contoh Kongreitnya gitu kan Oh Sembahlah Tuhan Contoh kongreitnya Jelas gitu loh Nah ini terkait dengan Kenisikian kedua Manusia itu Butuh Prototipe Butuh keteladanan Karena salah satu Fitah Fitah dasar yang manusia Itu mengidolat Mengidolakan Ada sosok ideal type Ideal type Ya Kalau dalam bahasa Islam Mungkin disebut Uswatun Hasanah Uswah yang terbaik Yang Bisa kita replikasi Ya Untuk diri Dalam konteks diri kita Nah kalau Nabi itu Bukan dah jenis manusia Bagaimana kita Merefikasi Ya kan Kalau dia dah jenis Malaikat Kita akan bilang Ya memang kamu Tugasmu untuk Ibadah gitu Sudah seperti itulah Malaikat Setelah kita puasa Ya enak aja loh Malaikat Kamu kan gak makan Kamu kan gak lapar Kamu kan gak ngantuk Nah kita ini kan lapar Kita ini ngantuk Sehingga Kamu mau ibadah Puasa Memang Tapi kan Ketika dia tidak Bernagi Tidak Tidak bisa menjadi Ideal type Tidak bisa menjadi Teladan yang konkret Kita akan Sangat berdalih Untuk Ya kan Tapi kan Kalau misalnya Nabi Kita tidak bisa berdalih Ya kan Nabi Tapi kan Nabi Bahasa rumis Menukum ya Manusia biasa seperti kita Yang juga lapar Yang juga ngantuk Yang juga letih Yang juga terluka Yang juga meninggal Nah gitu Yang juga bisa sedih Yang juga bisa gembira Manusia biasa seperti kita Jadi kan Untuk menjawab Sebenarnya posisi Apa Kebutuhan Dasahiyah manusia Akan petunjuk Dan teladan Sehingga Sehingga Nabi itu Menjadi Niskaya Sebagai Implementasi Keadilan Tuhan Kalau dikaitkan Dengan keadilan Tuhan Keadilan Ilah Nah Ada beberapa pertanyaan Dari urayan Kita itu Dia Menjadi Ustaz Tunasana Petunjuk ya Penyampai Penyampai ya Nabi itu kan Sedih Nabi itu kan Nabak ya Berita besar Jadi surat Pertama di Yus 30 Itu adalah Nabak Berita besar Jadi Nabi itu penyampai Berita besar Kenapa Atau berita agung Kenapa disebut berita agung Karena Berasal dari Tuhan Untuk disampaikan kepada Manusia Agar manusia Bisa menemukan Jalan Untuk menuju Tuhan Jalan yang benar Disitu Kedisian ke Nabi Terus bagaimana Menjawab Pertanyaan Bahwa Ada yang sering Menyatakan Bahwa Nabi itu Yang mahluk biasa Manusia biasa Masa humus lukum Yuhailaiya Tetapi Mungkin kehadap penjelasan Yang memungkinkan Bahwa Meskipun Oke lah Dalam konteks biologis Masa huwa itu Atau nabi-nabi yang lain Itu Manusia biasa Hidup Hari-hari Seperti kita Apakah ada penjelasan Atau argumentasi Yang Masuk akal lah Bahwa Karena Islam Kita kan Islam rasional Adakah dalil-dalil rasional Yang Memberikan suatu Pengertian Bahwa Ada kemungkinan Manusia biasa Bisa terhubung Dengan Ini kan alam Konkret Dengan alam Metafis Alam spiritual Bisa Nah itu bagaimana Bagaimana dijelaskan Bisa Jadi gini Kan kalau di Konsep Misalnya filsafat Fahifat Fahifat Nabi itu kan Orang yang Hirakiti akal Itu kan Kalau kita belajar Filsafat Fahifat Sama Islam Bahwa ada Namanya Akal mustafat Akal perolehan Yang terhubung langsung Dengan akal Akal faal Sehingga Ya situ Informasi-informasi Atau Berita-berita Langit Itu bisa Sampai Apakah manusia Bisa Secara potensial Bisa Tapi secara aktual Misalnya Itu kan Memeniskayakan Kesucian Ya Kesucian Karena ini kan Berkenaan dengan Alam-alam suci Makanya Terkait dengan Nanti akan kita bahas Karakteristik Kenabian itu adalah Masum Pertama Ya Pertanyaan secara faktual Secara potensial Manusia masuk Masum Kear potensial Karena manusia tadi Saya bilang tadi Kecenderungannya pada kebaikan Ini kecenderungan dasar Ya Ketera dasar Ya Intinya Kan ada dua jenis Pandangan tentang manusia Manusia pada dasarnya baik Atau manusia pada dasarnya buruk Ya kan Ya Kalau kita beranjak pada Filosofat agama Manusia pada dasarnya baik Pendama kebenaran Kebaikan Keindahan Kebahagiaan Kesempurnaan Keadilan dan sebagainya kan Iya Nah Karena manusia Pada dasarnya Kearas itu Ini secara potensial Sebenarnya Masum Tapi aktualitanya Nah itu kan yang Karena manusia ini kan makhluk Yang kalau di keadilan ilai Kemarin kita bahas Punya Kehendak bebas Iya Punya otonomi Iya Untuk memilih Taat Atau tidak taat Apa yang membuat manusia cenderung Untuk pada ketidaktaatan Misalnya karena Kecenderungan Kecenderungan pada Hasrat material Yang sebenarnya kan Berlawanan dengan Nilai-nilai spiritualitas Ketika kita cenderung pada Hasrat-hasrat material Maka Kita akan Terbenam pada materialisme Sehingga kita tidak Terruhani Kita tidak akan nyampe Kepada alam-alam Secara aktual Ya pada Kenyataannya Sehingga manusia Pada Kenyataannya kan Hal-hal yang sangat-sangat sulit Saya tidak ingin menyebutnya Mustahil Hal-hal yang sangat-sangat-sangat sulit Bagi manusia Sehingga manusia Sehingga Memungkinkan Meniscahakan Hadirnya memang Sosok Yang sebagai Mandatohi Tuhan Untuk Menyampaikan Salah Artinya Artinya nabi ini Atau manusia Manusia yang Disebut Seperti Rasulullah Apa nabi-nabi yang lain lah Pencapaian Pencapaian Dari perspektif Teripatiti Dalam perspektif Sosok Itu memang Pencapaian akalnya Sudah Melampaui Bahkan Menembus Menembus Alam-alam suci Alam suci ya Ya karena dia menjaga kesuciannya Tentu saja Itu yang ingin saya Artinya Rasulullah ini Atau nabi-nabi Makanya tadi disebut Ya salah satu syarat Nabi itu Disebut nabi Kalau dia Dia suci ya Masum Masum itu kan terjaga Terjaga dari Kekelihuan Terjaga dari Kesalahan Terjaga dari Dosa Itu Itu mungkin Tidak kita Bisa seperti itu Atau Mungkinlah secara konseptual Ada Ada Kemungkinan Demikian Kan banyak Teman-teman Atau para pendengar Manusia tempatnya Salah dan lupa Seringkali diingatkan Iya gitu ya Pencerama Atau para mubalik Yang Sudah Mendefinisikan Manusia itu Tempatnya salah Dan lupa Tepatnya dosa Seolah-olah Akhirnya manusia Tidak punya kemampuan Untuk Menghindari dosa Menghindari dosa Logikanya kan sederhana Saja Ketika Kita Menjalankan Pahintah Menjalankan Kebaikan Meninggalkan Keburukan Itu maksum sih sebenarnya Itu sebenarnya Tapi kan Jadi secara Secara konsepsi Mungkin ada manusia Sangat mungkin Ada manusia Ini tidak bertentangan Dengan rasionalitas Yang menjaga Yang bisa menjaga dirinya Untuk tidak Yang intelijensianya Yang moralitasnya Itu bisa Betul-betul terjaga ya Sehingga Dia terjaga betul Dari kekeliruan Salah Karena Berat juga sih Kalau misalnya Nabi itu juga Disandarkan pada Sifat-sifat keliru Salah Lalai Apalagi dosa ya Implikasinya Besar sekali Karena Kalau ada Nabi Tapi pernah Berbuat dosa Berbuat salah Artinya Tidak sesuatu Hasanah Lalai Dia tidak lagi Tipologi ideal Sudah Ada Minusnya Jangan sampai Jadi Kan ini Informasi Yang Paripurna Yang mau disampaikan Ketika manusianya Tidak paripurna Bagaimana ceritanya Ya Konsep manusia sempurna Atau insan kamil Atau Apa ya Gari Agama lain juga Itu Jelas kok Bahwa Manusia apa Manusia paripurna Itu manusia sempurna Itu Manusia Yang Mampu menjaga dirinya Sempurna apa sih Kehantin Intelektualitas Interagensya ya Dan moralitas Eh Bisa Capa yang maksimum Tentunya Saat-saatnya Berat Ya Bahul Dan saya Gak mungkin lah Gitu loh Kita ini kan Apalagi saya Seperti secara pribadi ya Seringkali berkubang Dengan dosa Kelalayan Kelalayan Lupa dan semacam Kalau orang Maka saya Dia yang lalai dan lalai Lalai dan lalai Susah kita hindahi Itu ya Itu Sebabannya Saksir Lalai 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 Tidak Tidak Bisa Mencapai Kedudukan Seperti Orang-orang Kutya Iya Karena Tapi di atas semua itu Kita peladan Jadi Kan gini Apakah akal manusia Bisa mengenali kebenaran Ya Apakah akal manusia Bisa mengenali kebaikan Ya Terus Dia Dan paling Paling inti Kalau menurut saya Paling inti dari Fungsi Atau Kenisyaan Kenabian Sebutnya Kenisyaan Adalah manusia Menutuplah Ideal type Ideal type Sehingga kita Kemudian Mengikatkan Apa istilahnya Mereplikasi Ideal type itu Dalam sosok diri kita Menginternalisasi Apa yang menjadi Contoh Setiap Kalaupun kita Mengatakan Saya ingin menjadi diri Saya sendiri Nah Ya Diri saya sendiri Apa cetak birunya Itu yang Itu juga Yang orang-orang Agama Mendorong umatnya Menjadi Kalau dalam islam Ya Mengikuti rasulullah Sebagai contoh Yang paling sempurna Sebagai teladan ya Masa nabi Saya Kadang pikir Menjadi diri sendiri Itu maksudnya Sedangkan kita Butuh cetak biru Butuh contoh Jadi Menjadi diri sendiri Kita Menjadi diri sendiri Kita butuh Bentuk-bentuk apa sih Sebenarnya Itu pola-pola apa Yang kita maksud Dari sendiri Atau-mata Kita harus mengambil Dari Teladan-teladan Sosok-sosok yang kita teladani Kita salah siapa Sosok-sosok yang kita teladani Ya toh Misalnya Saya ingin menjadi musikus hebat Ya Ya kita pasti punya idola Pemusik Kita bilang Saya tidak punya idola musik Pokoknya saya baru musik saja Pasti kita Kalaupun tidak idola Minimal kita Inspirasi dari sosok-sosok tertentu Jadi Tidak ada yang benar-benar Menjadi diri sendiri Artinya Piul Ya piul Menjadi diri sendiri Pasti kita mengambil inspirasi Ya Minimal ya Inspirasi dari orang Dari Sosok-sosok Selain diri kita Yang kita anggap Lebih Yang kita anggap hebat Yang kita anggap Dalam keadaan petik Pahit Puh Itu kan Saya kira Relate juga Dengan Teori-teori psikologi Ya Bahwa Pengikut itu Katakanlah Kita ini Katakanlah Ngefans dengan Satu idola Itu pasti secara psikologi Ingin juga seperti itu Ingin seperti itu Dan ingin bersama replikasi Ada dorongan Dari sekalian simbolik Ya Bersama Penampilan Seperti Seperti Kawan kita Buhajir yang Yang itu ya Yang mengidolakan sosok Aril Sampai akhirnya Cukur rambutnya Berbusananya Itu Membawa dirinya Agar seperti Aril Ya itu kan sebenarnya replikasi simbolik Tapi kan itu hanya simbolik Aksiden saja Hal yang kita ceritakan Hal yang substantif Yang ideal Tentu saya tidak Tidak hanya berhenti pada simbol-simbol Tapi pada idealitas Itu bagaimana Menjadi Manusia yang sempurna Ya Manusia yang pahipurna Dalam Dalam apa Relasi dengan dirinya sendiri Relasi Relasi dengan Tuhan Relasi dengan dirinya sendiri Relasi dengan bersama Relasi dengan alam Hal yang jauh lebih universal Daripada sekedar Saya mengidolakan seseorang Karena satu aspek saja Ini kan multi aspek Jadi Lanjut Ya mohon maaf ini Karena Kalau saya Banyak bertanya Emang harus begitu Karena banyak juga podcast Penjelasan-penjelasan Dari yang diuraikan Ada juga yang begini Saya berusaha mewakili apa Yang sering dipertanyakan Oleh orang-orang Bahwa Seolah-olah Nabi itu Hak eksklusif Bagi orang-orang tertentu Katakanlah Makam ya Kedudukan Kedudukan makam Atau predikat Nabi Atau Jabatan Mandataris dari Tuhan Dia memegang Mandataris tertentu Itu kan Ada yang menyatakan Kualitas eksklusif Artinya dia tidak bisa Dipertukarkan dengan Si A dan si B Rasulullah menjadi Nabi Ya memang sudah menjadi Hak eksklusifnya Artinya sudah ditakdirkan Begitu saja Oke Nah ini kan kemarin sempat Nah kita mau Sorot dari perspektif itu Apakah Nabi itu Demikian Ditakdirkan Seolah Seolah Kehendak Tuhan Emang maunya Tuhan itu Menunggu Rasulullah Ya Muhammad bin Abdullah itu Atau kah Ada Prasarat-prasarat Capaian Capaian-capean Ya Jadi Kalau saya Penggabungan Keduanya sih Sebenarnya Jadi kan Ditakdir itu Kita tidak berada Pada posisi Determinis Juga tidak Postulasi itu kan Lajab Wala Taufid Amraina Baina Amraina Tidak Jabahiyah Tidak Padahiyah Tidak Determinis Tidak Free will Tapi Tapi di antara Keduanya Di tengah-tengah Berarti Ada unsur Interversi Tuhan Jelas Ada unsur Usaha Manifian manusia Iya Jadi Kalau 100% Itu Karena Misalnya Tuhan Yang telah cetak Birukan Sedemikian rupa Berarti Apa nilainya Apa nilainya Justru Nilai Salat Tahajud Seorang Nabi Misalnya Ya karena Dia melawan Rasa kantuknya Dia memberikan Keladaan kepada kita Untuk mengalahkan Rasa kantuk Sehingga tengah malam Itu kita Pagi menghadap Tuhan Kalau Kita kan bisa Berdali Ya kan Nabi Iya Nah lantuk Wajarlah Tapi kan lagi-lagi Dia bahasa Rumis lukum Manusia biasa Seperti kita Secara biologis Secara biologis Yang juga punya Yang juga Serikat Serikat oleh Nantuk Oleh lapar Dorongan Ya Letih Ya itu biasa Tapi kenapa Seorang Nabi Mampu melampaui Itu karena Kesadaran Kesadaran yang Pahit Puhna Kenapa Kesadaran yang Pahit Puhna Karena Pengetahuan yang Juga Pahit Puhna Ini ya kan Gini Kenapa Kita Tidak Mau Melompat Dari lantai Sepuluh Ke bawah Karena Kita punya Kesadaran Wah ini Konol Karena pengetahuan Kita kalau Saya lompat Tanpa alat Bantu Ya mati Kita Ya kan Pengetahuan kita Sudah terang dan jelas Ya kan Sehingga kita Tidak akan Mau melakukan itu Jadi Itulah Jadi Ikhtiar-ikhtiar Kenapa Seorang Nabi Bukan cuma Nabi Orang Tertentu Bisa mampu Melampaui Kelemahan Bukan kelemahan Apa istilahnya Hal-hal Geologis dia Saya bilang tadi Kayak ngantuk Letih Lapar Apa semua Dorongan seksualitas Ada kesadaran Kesadaran yang dibangun oleh Pengetahuan yang Paripurna Sehingga agama itu Mendekankan ya Pengetahuan sebagai dasar Untuk membangun Kesadaran Dan diimplementasikan Dalam Perbuatan Jadi Nabi pada dasarnya Bukan sekedar Dipilih Bukan sekedar 100% Kemauan Tuhan Kemauan Tuhan Intervensi Intervensi langsung Langsung Tapi ada Usaha Dia dipilih karena Secara prasyarat Memenuhi syarat Ya Bisa kan Kita kan memilih Misalnya yang gini Saya punya Misalnya Saya sebagai Juhi seleksi Saya memenuhi seleksi Siapa yang terbaik Atlet siapa Misalnya Saya Saya punya otoritas Tapi kan Tetap dengan Mempertimbangkan Kapasitas Kemampuan Siapa yang Paling mampu Siapa yang Paling mampu Di antara Semua calon-calon Kan gitu Jadi gelar ini Bukan karena Kemauan Tuhan Belaka Ada unsur Kemauan Tuhan Tapi Berhubungan juga Dengan capaian-capaian Karena para nabi itu Sehingga sosok nabi itu Bukan sosok yang mustahil Untuk kita replikasi Untuk kita Apa ya bahasa replikasi itu tadi Untuk kita tiru Untuk kita teladani Kita tidak bisa bilang Ya kan nabi hatinya suci Diapain dia memaafkan Ya 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 Dia begitu kan untuk teladani Justru Untuk itulah Dia akan mengikuti beliau Ya Ya gitu Bukan dengan pesimis Sudah lah Biarkan aja lah Kadian nabi Sudah untuk apa Kalau begitu ya Untuk hati Untuk apa Kehadiran nabi Nah ada juga begini Saya panggil ustaz Karena ini sudah Lebih serius Keluangnya Ya terus Kan Al-Quran itu Membagi Tiga termin Mungkin bisa dilihat Dari perspektif Bagaimana nanti dijelaskan Bahwa manusia itu Ada sosok Dia dilihat Sebagai Basar Basar Kemudian Al-Insan Dan Nas Ini bagaimana Kalau kita kaitkan dengan Bukan Nabi Nas itu kan people ya Sosiologi Society Jadi Society lah Tapi Berkenan dengan individu Dua Basar Dan Insan Basar itu biologis Insan itu Psikologis Mencakup Di Kesempuranan manusia Sebenarnya bukan Dibasar Tapi di Insan Sisi psikologis Sisi Intelijensia Dan Integritas Intelijensia Dan moralitas Spiritualitas Sisi psikologis Kita mau kasih Masukan Disitu Nah disitu Seorang Nabi Paripurna Keparipurnaan manusia Kan memang disitu Seorang manusia Yang terhormat Kenapa? Karena ilmunya Yang kedua Karena amal baiknya Ya kan? Meskipun dia ganteng Seperti apa Meskipun dia Kaya Seperti apa Atletis Seperti apa Tapi Dia ditakar Orang Ditakar kebulannya Kan Dia cerdas Dan Dia moralis Dia orang baik Jadi kualitas-kualitas Insan Dan karena itulah Makanya Para Nabi disebut Insan kami Insan kami Manusia sempurna Bukan sempurna Secara biologis Tapi sempurna Dari Kacamata Insan itu Kalau dalam perspektif Misalnya Studi Metafisika Metafisika Dalam perspektif Sampat agama Nabi itu Adalah Manifestasi Ilahi Yang paling sempurna Dalam ukuran makhluk Prototip Tuhan yang paling sempurna Dalam ukuran makhluk Kalau dalam bahasa Guru kita Haji Juliadi Tajali Arisla Tajali Ini Ini mesti dijelaskan Pelan-pelan Manifestasi Ada orang yang Seolah-olah Kulit mengering Istilah itu Jadi kita Jangan sampai Hanyakan istilah teknis Kita agak susah Memahami Manifestasi Kalau melihat Tuhan Dalam sosok Manusia Lihatlah Nabi Dia Dia Memaafkan Tapi dia ada saat Dimana dia marah Pada konteks yang tepat Dalam sosok manusia Jadi Mbak Nabi Punya sisi insani Punya sisi rabadi Sisi kemanusia Dan sisi ketuhanan Sisi basari Apa yang disebut Sisi basari Dia ngantum Dia tidur Lapar Makan Punya dorongan seksualitas Dia menikah Dia sebagai Makhluk materi Ada masa Dimana dia meninggal Jadi dia melalui Proses tahapan Dari Lahir Dari bayi Anak-anak Dewasa Tua meninggal Ada Secara basari Apa Kita Merasakan letih Juga Lapar Setelah insani Ruhadinya sudah sampai Pada level Rabadi Ketuhanan Sehingga Dia menjadi Pembimbing Menjadi pengayom Dan peladan Bahkan Kualitas insani Itulah yang Mendisipinkan Kualitas Basari Itu saya bilang Tadi Kalau belakangan ini Kan ada orang Yang mengedepankan Sebaliknya Sebaliknya Dia dikontrol oleh Kualitas basari Sehingga Temu di rambut Yang lain Bahkan Ya ada sih ya Beberapa Prototype Agamawan Yang kalau kita lihat Kampilan simbolik Kampilan simbolik Bukan mengedepankan Kualitas insani Iya Nah ini kan Satu Hal yang Mesti kita luruskan Bahwa yang kita Condong Menjadikan contoh itu Adalah kualitas Kualitas kemanusiaan Kualitas insani Nah Kalau begitu Apa tujuan Para nabi itu Diturunkan sebenarnya Oleh Al-Quran Dalam Islam Ada salah satu ayat Yang menyebut Dia Sebagai pembawa Kabar gembira Nah itu kabar gembira Apa sih Ya kabar gembira Bagaimana itu Kabar gembira Kan kembali Kepada dorongan Fitri manusia Sebenarnya Kebaikan Kebenaran Kebaikan Kebahagiaan Keadilan Kesempurnaan Keabadian Itu kan dorongan Fitri manusia Sehingga sebenarnya Kalau kita mau Ini masuk dalam Tema perkuliahan Sebelum masuk Dalam Keumah kesempatan Kenabian Kita masuk dulu Kesempatan manusia Kita harus selesai dulu Kesempatan manusia Tapi kan Tidak memungkinkan Disini kita bicara Bisa sedikit Dibahas Jadi Secara dasarnya Kan yang begini tadi ya Bahwa Kenapa disebut kabar gembira Ya Dari hadir Sebagai mandator Tuhan Menyampaikan Informasi Informasi Yang membuat manusia Bisa mencapai itu Ya Mencapai Kepahikunan Dalam semua hal tadi Kebaikan Kebenaran Keadilan Keindahan Kebahagiaan Kesempurnaan Ini bisa cerai Ya kan Jadi Nabi adalah Pemberi petunjuk Nabi adalah Pembimbing jalan Guidance Guidance Pembimbing jalan Untuk menuju Tuhan Dan memberikan Informasi Tentang misalnya Ya Informasi-informasi Akal itu kan Sifatnya ini Pasal Ya Pada wilayah Partikular Akal itu Pada wilayah Partikularity Kan akal Bukan wilayah akal ya Pada wilayah Partikularity Bagaimana menyembah Tuhan Ya Bicara hukum-hukum Yang sifatnya Normatif Tentu Ya Khususnya misalnya Bagaimana sih Menyembah Tuhan itu Atau cara menyembah Tuhan Akal tidak bisa sampai Ya Akal Rumusan-rumusan itu Jadi Sehingga kita butuh informasi Nabi menjadi pembimbing Buang beri petunjuk Pembimbing Membimbing jalan kita Untuk menuju Tuhan Untuk pertanyaan yang ketiga Kita akan kemana Ya kan Nanti Spesifiknya kan kita bahas Di tema Eskatologi Life of the death Tapi lagi-lagi Kerangka rasional Bukan rasionalisasi ya Ya beda Beda Rasionalisasi Dengan rasional itu beda Cocok lagi Kalau rasionalisasi Ini terakhir Kak Saya meyakini Tugas para nabi itu Tidak sekedar Menggenapkan Capaian-capaian personal Ya bagi sesuatu Ada misi sosial Nah itu tadi saya Mau lanjut Ada misi sosial Adalah sebenarnya Kesempurnaan Basahiyah itu kan Ketika manusia Insaniahnya Yang kemudian Mengatasi Basahiyahnya ya Bukan berarti Asah-basahiyah itu Dibunuh kan Nah nabi kan juga Meneladankan Penikahan Misalnya Nabi juga Memakan Tapi kan Itu Apalagi setelah Bahasa dikontrol Didisimplinkan Nah yang kedua kan Sisi Sisi Sosiologis Manusia sebagai Society Karena manusia kan Juga Kita Kita Sebagai makhluk Sosial Sehingga Nabi juga Punya misi sosial Ada buku yang Menarik Saya baca Awal-awal kuliah Dulu Tahun 2001 2001 Revelation and Revolution Wahyu dan Revolution Ziaul Hak Yang tulis Manusia Pakistan Terbitan terakhirnya itu Bagus Saya baca Tahun 2000an Tapi ada terbitan terakhir Saya gak tau Masih ada dijual Apa tidak Itu terbitannya Elkis Terjemahannya bagus Elkis yang Elkis Jogja Yang Menarbitkan Nah Jadi Menisi Para nabi Misi wahyu Itu sebenarnya Adalah Revolusi Sosial Jadi Membuat revolusi Membuat perubahan besar Perubahan besar Apa sih Pertama Revolusi kan Menurutannya apa Revolusi Pengetahuan dulu Menenamkan pengetahuan Revolusi epistemik Kalau istilahnya Di kajiannya Bahrol ya Revolusi Paranikmatik Jadi tidak ada Revolusi sistemik Kalau tidak ada Revolusi paranikmatik Seperti epistemik Kemudian Kesadaran Revolusi kesadaran Jadi selesai dulu Setiah internal Manusia Makanya kan Jihad akbar itu Jihad internal Jihad internal Jadi selesaikan dulu Setiah internal Bahkan Rasulullah Mengingatkan ini Iya Revolusi Paranikmatik Revolusi kesadaran Baru masuk pada Revolusi sosial Untuk melawan Bukan hanya Berhala-berhala Teologis Tapi berhala-berhala Sosiologis Apa sosok-sosok Berhala sosiologis itu Menarik misalnya Ulasannya Alisa Hiati Dalam Personifikasi Tiga sosok Ketika dia Menganalisis Musa ya Ada Kesadaran Kesadaran Penkitmatan Itu akan menjadi Berhala juga Buat kita Dia diwakili dengan Tiga sosok ini Kalau tiga sosok ini Berselingkuh Penguasa Orang kaya Dan kelompok intelektual Serta ulama Selesailah Degadaikan Nah makanya Misi pahala Nabi Adalah sebenarnya Mengelawan Berhala-berhala Sosial Tiga hal-berhala Sosial itu Membuah Ekolusi sosial Jadi Nabi itu sebenarnya Punya misi Meletakkan dasar Pahadaban Ya selanjutnya Ke umat Yang kemudian Melanjutkan Tidak Tidak Berdiri Di hadapan Umat Yang semimbar Kalau itu selesai Meletakkan dasar Pahadaban Untuk perjalanan Manusia selanjutnya Masih ada tugas-tugas sosial Hanya kan Nabi juga Di antara tugas-tugasnya adalah Mengikat perjanjian Membuat perjanjian Mengikat perjanjian Ya itu juga Dilakukan oleh Para Nabi Jadi Mempertuguh perjanjian Membuat konsensus Konsensus sosial Yang kemudian Menjadi aturan-aturan Yang lain Yang bersama Secara sosiologis Tapi yang Paling kunci adalah Para Nabi Pasti punya misi revolusi Tapi revolusi Dimulai dari internal Bara eksternal Jadi Dalam Tafsiran Misalnya Tauhid Kemarin kan ada Di pembahasan Tauhid itu Beraturan dengan rasional Kan bahwa Tafsir sosiologis Dari Tauhid itu kan Apa sih Egalitarianisme Liberation Dan justice Semua sama Di hadapan Tuhan Ketika ada Diskriminasi Jadi Menisihkan kontra diskriminasi Ya itu Kontra ketidakadilan Kontra kezaliman Nah ketika ada Kezaliman Ketika diskriminasi Maka misalnya Pembebasan Liberation Dan Dasarnya apa Keadilan Nah Isi para Nabi itu Berarti itu Kalau Di Secara simbolik Misalnya di Al-Hadid Disebut ada Tiga item Kitab Kitab Mizan Dan Hadid Kitab itu pengetahuan Mizan itu kan Timbangan Jadi Keadilan sebagai Prinsip dasar etik Dan Hadid itu Besi Kekuatan Orang sering Ilustrasikan sebagai Pedang Tapi kan Simboliknya Simboliknya Kekuatan Tafsir Dengan benar Tidak sampai Salah arti Punya power sosial Yang Misalnya adalah Untuk Menegakkan Society Yang Kalau dalam Tafsir Sosialnya itu Masyarakat Madani Sosialnya itu Masyarakat Tanpa Kelas Masyarakat Semacamnya Kan Tafsir Tafsir Sosial Karena agama Sebenarnya Tidak Mengenal Kelas Itu Menarik Karena memang Saya secara Pribadi Yang selama ini Menggeluti Wacana Ilmu Sosiologi Ada memang Satu teori Revolusi Yang Mengandaikan Mengandaikan Pentingnya The big man Manusia besar Teorinya Thomas Carlil Kalau tidak Salah Bahwa Para nabi itu Tidak sekedar Berda'wah Kita ini hanya Kayu bakar Kalau terkait Jadi dia punya Tugas sosial Dan revolusi Itulah Capa yang Terakhir Revolusi sosial Capa yang terakhir Capa yang terakhir Kalau ini Kalau ini yang kita bahas Jadi jihad Tidak dipersempit Jadi Bisa Bisa Membunuhkan Nah tadi kan Baru Bicara tentang Misi sosial Ilahnya itu tadi Hijah-hijah itu kan Progresifitas Da'ah karya revolusi Tanpa progresifitas Gehah progresif Sosiologi kan Mengenal dua Gehah Progresif Dan regresif Ini kan Di bawah progresif Hijah itu Progresifitas Dan Jihad Jihad itu adalah Pengorbanan Tidak ada perubahan Tanpa pengorbanan Nah Suatu kamu Tidak akan diubah Kecuali Setiap individu Individu dalam kaum itu Saya teringat Beberapa figur Sering mengorbankan Bukan pengorbanan Tapi mengorbankan Dalam rantau Untuk Jihad Polisi Ya justru dia Yang paling perdana Berkorban dong Bukan mengajak Kalau dia melihat realitas Tidak ada saat Belakang Ya betul Apa lagi ya Penting untuk kita bahas Tapi saya kira itu dulu Ya sebenarnya itu dulu Ada beberapa tema sih Yang menarik dikenal Tapi kan Mungkin akan sangat Filosofis Harus dijelaskan Tidak pelan-pelan saja Wahyu Apa semua Itu juga yang ingin saya tanyakan Kontes-kontes Sistemologi dari Sosok Kenabian Bagaimana wahyu itu Bisa dicapai oleh Orang-orang suci Orang-orang suci Dan prasaratnya Ya Ya teman-teman Sebenarnya jisi kita ini Untuk menjelaskan dokter-dokter Agama itu Agama itu Jalan kita adalah Jalan keberagaman yang rasional Bukan keberagaman yang Emosional Tapi beragama juga tentu Perlu melibatkan emosi Karena tanpa melibatkan emosi Juga kering Tapi emosi yang tidak dikontrol Tidak dibaringi dengan rasionalitas Itu parah juga Itu bisa menjadi anarkis Anarkis dan Biasanya fanatik Caus ya Eh tak asuk Fanatik benar Betul Mulau berlebihan Ya tak tahu Tentang itu ekstrim Kalau dalam Kajian Ibnu Kaldun Terikat Dengan Nurma Ashabiah Oke Dalam konteks Tentu Tradisi dan kebudayaan Iya Saya tidak bisa Karena itu sudah Bidangnya bahwa Sebagai Calon dokter sosiologi Karena ini Ada hubungannya dengan Perbincangan Perbincangan seperti itu Oke Saya kira itu Sobat renesans Nanti kalah Saya akan menagih ini Tema Kenabian Tema kenabian Tapi Diulas dengan Pertanyaan-pertanyaan Yang lebih Ini ya Lebih Menantang Karena visi kenabian ini Siapa sih yang harus meneruskan Iya Iya Ketika nabi sudah wafat Iya kan Masa Tidak ada yang melanjutkan Kisi misinya Kisi misinya Siapa dia Nah itu kan Apakah ada Ya otomatis Meniscahakan Kualifikasi kenabian Iya Dalam ukuran orang Yang bukan nabi Iya Itu Kedepannya Kedepannya Itu penting sebenarnya Malahnya manusia-manusia Berkualifikasi kenabian Akhir sudah dari tadi Selesai Selesai Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh